Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa sampai di puncak Baru teras satu ini Teras satu Jangan salah ya Ini alhamdulillah sudah sampai kita di teras satu Terus teras satu itu apa Pak? Teras satu atau undakan yang pertama Karena disini undakannya lima Karena identik Gunung Padang Satu lima, tiga lima Inilah perjuangan kita dari bawah Tadi dari sumber mata air Nah kita alhamdulillah sudah sampai di teras satu Teras satu Teras satu Di teras satu pun kita sudah disambut dengan tiga simbolis Tiga simbolis sebenarnya Yang nyata dan ada ya Satu ini batang cempaka Batang cempaka Atau bunga kantil Bunga kantil Oke Urus dari sini itu yang ada kayak gunung kecil itu disebut gunung masjid Mana ini? Ya, yang kecil ini Oke, nanti barangnya kita akan kesana ya Lihat Yang disebut gunung masjid ya Terus yang sebelah Kalau dari bawah otomatis sebelah kiri kan Nah ini aula kesenian Ini Pak ya? Ya Itu yang disebut aula kesenian Ini ya? Dilarang duduk di batu berdiri Ya, karena takut roboh nimpah kaki Betul logikanya gitu Kalau nimpah kaki nyeri gitu Ya, ini pun udah istilahnya Kearifannya udah berubah Kondisinya berubah Kita celaka sama pemerintah di rendah Yuk kita sama-sama melindungi, menjaga Ini asalnya memang berdiri ya? Ya, memang dari awal ditemukan ini udah kayak gini Ini semua kayak begini? Bukan karena Betul Bikin orang gitu? Tidak Awal ditemukan ini udah kayak begini Baik, apa lagi nih Pak? Ini gerbangnya di teras satu Karena ini disebut aula kesenian Di belakang aula kesenian ada yang disebut batu gambelan Batu gambelan Itu kita untuk membuktikan ya Mencari fakta yang ada Bisa kita dicoba dipukul dengan tangan Dia membunyi Oke, barangnya lihat sih Dipukul dengan tangan bunyi ini? Enggak, kalau yang ini Karena disini kan dua versi ya Wisata religi Kalau untuk orang terreligi Ini disebut meja untuk menyimpan sebuah hidangan Oke Ibarat sesajen Oh Nah disinilah diletaknya Cuma semua tergantung keyakinan kita ya Kita mah sekarang hanya untuk wisata Oke Membuktikan, melihat apa yang ada Sesuai fakta dan nyatanya Oke Ini ada bekas ini ya Pak? Ya, karena itu kan dibilang Sesajen Menyimpan sesajen Oke, yang dibunyi yang mana tuh Pak? Memet Yang dibunyikan yang mana? Ini disini ada tulisan Dilarang memukul batu ya Dilarang? Dengan benda keras tapi ya Oke Lihat barangnya sendiri Karena ini kita Keadaan lagi berwisata Kita pun mendengar cerita dari banyak orang Bahwa ini Batu gambelan Tidak salah kan Kalau kita hanya untuk membuktikan Betul, betul Pembuktian Nah ini buktinya Coba Mari kesini dikirin Itu suatu batu gambelan Eh Tampak begini ya Oh Gue ini ya denger ya Sini dikatin Kalau dulu kan yang dibunyinya Nadanya itu Da-mi-na-ti-la-da Gitu Oh Ya, kalau dulu Kalau sekarang apa? Sekarang ya Dari mempastolasi dua kan Gitu larinya Oh iya Inilah yang disebut Petu gambelan ya Tidak semua batu Bisa dipukul dengan nyaring Berbunyi gini Iya betul Tapi Batu ini gak bisa Tidak Tuh kan gak bisa Dengan logika Kenapa ini bunyi dan nyaring Karena dalam segi penelitian Bahwa batu di gunung padang Kadar bersihnya 40% 40% Karena tidak Aus kena gesekan Atau susut kena air Dari awal ditemukan Kayak gini sebesar ini Tidak ada pun yang mengepel Tetap bersih Iya benar 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 Itu gambelan juga ya Ya sama Cuma itu untuk ke spiritual bang Ini lebih tinggi lagi Karena disini kan ada Ajang religi ya Oh gak bunyi Iya kan itu ke spiritual Oke Ini tumpukan begini Emang ditemukan sudah begini Sudah begini Karena ada sedikit Pergeseran Atau perubahan Dulu Waktu ditemukan Jadi masih awam Banyak orang disini Gak tahu bahwa ini tuh Oh sejarah yang begitu luar biasa Tahun berapa ditemukan pertama Pertama seorang Belanda Waktu meneliti Pertambangan emas Di Gunung Rosa Itu maaf ya Kalau tidak salah Mudah-mudahan Tahun 1828 1828 Seorang Belanda dulu Waktu penelitian Pertambangan emas Di Gunung Rosa Ini Gunung Masjid tadi ya Ini Gunung Masjid Gunung Masjid ya Semuanya ada jalan itu Gerbang ini Gerbang Oh Nah ini yang disebut Gunung Masjid ya Gunung Masjid Oke Guys Ini namanya Gunung Masjid Nih Om Nasrud kita lihat Gunung Masjid Kenapa disebut Gunung Masjid Ya karena begini Bang Disini Ini saya bilang Tilas-petilasan tempat ada peradaban Oke Jadi hanya jadi contoh dan mencontohi Bagi kita Jadi disitu tinggal tergantung Kita mau diarahkan kemana Dibawa kemana Sesuai apa yang kita anut Dan kita percayai Betul Betul Karena Gunung Padang ini Milik umum Buat umum Untuk umum Bahkan kum semua umat Tidak ada memilah dan memilih Jadi ke Gunung Padang ini Semua umat itu Muslim ada juga Boleh Silahkan Mas Rani Ya silahkan Oke Inilah pintarnya leluhur kita Kalau misalkan dibikin Suatu tempat ini Maaf Di Jawa Tengah Candi Barabudur Supaya menguasai Oh bukan Mas Rani Nah kan itu Ini contoh-mencontohi ya Jadi disini Ya mudah-mudahan Ada jawaban dan terjawab Dohirnya Kok Gunung Batu Tapi namanya Gunung Padang Iya dimana tuh sejarahnya Gunung Batu Ya disini aja kita ya Berdirinya Oke Coba kita awali Dari pandangan kita Lihat sekeliling Oke Awali dari pandangan Nah disitu Baru ada satu dibanding Padang Pasir luas tidak Lebar kagak Iya lebar Eh Itu kan Pelihat aja ke sana Oh Awali dari pandangan Luas Ya disitu kita kan Minta sama yang Ya Allah Sareat abid Nangtung di tempat Petempatan Yakin Sakuat batu Sakuat batu Sareat Hakikat ke Allah Muka awali dari pandangan Ya Allah Ulah pandangan Hunggu Atau muka Sok Hati Padang 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 Narawangan Oke Bener Bener Gunung Padang Jadi kita berdiri di Gunung Padang Pandangan itu menjadi Padang itu Terang Terang Sekurang sudah Nama Caang Caang Dulu Ditemukan Jalan untuk Naik ke atas Ini Oke Ini melah Dari mulai mata air Sampai ke bawah Tembus ini Gang Cuma sekarang Ajangnya udah dua Jadi ditutup Lebih baik mencegah Daripada mengobatin Oke Ini masih Tahapan satu ya Satu Disini Ini kan dah tiga simbolnya Saya bilang Tuh Cumpaka Ini Aulah Kasunian Ini Gunung Masjid Jadi Satukanlah Kalau seni itu Menyeluruh Bang Bukan hanya bela diri Segisuara Tapi dalam diri Kita harus ada seni Pakailah seni Kesenian Kalau kita menganut Agama Islam Landasi dengan keimanan Biar terarah Betul Betul Ini lah Gunung Masjid Seni ada Keimanan kita dipakai Ibarat jualan Kok Kenapa nih Kurang Begitu laku Ibarat sayur Kuang bumbu Itu apa Mangpaat dan guna Cempaka Di saat berbunga Dia harum gak Harum banget Ya itu Oke Jadi antara Kesenian Keimanan Dan seni hidup Ya itu Jadikan Satukan Masya Allah Kita Sebagai Menganut agama Islam Jelas Dilandasi Istiqbar Sahadat Dan selawat Tri Tunggal Tiga Jadikan satu Satukanlah Karena Walaupun tiga Tetap satu Kan Hidup Yang menghidupi Dan yang hidup Dan kita mengabdi kepada yang mahir Ya iya Masya Allah Ini Masih tahap satu Karena ini simbolis Diterasat saja Ada tiga simbolis Yang perlu kita dikaji Karena disini Semua mengandung filosofi Mengindung makna Leluhur kita pintar Kayak ngasih simbolis-simbolis Tahap satu ya Nanti ketemu di Tahap Part dua Di tahap yang kedua Kita akhidupi Terima kasih telah menonton